Di sini aku melihat untuk sosok Aziza, Arhan, dari kasus perselingkuhan ini, sebenarnya ini akan ke depan itu akan menyebar luas. Ke depannya akan seperti apa dimatakan mereka? Selamat menikmati! Pemberitaannya tidak hanya menyangkut permasalahan asmara mereka, pecintaan mereka, rumah tangga mereka, atau perselingkuhan. Tapi juga akan nyangkut, nyamber sampai ke keluarganya, ke orang tuanya. Karena yang kita ketahui sosok dari yang wanita, Aziza ini merupakan anak dari salah satu pejabat politik. Lalu yang kedua, sekali lagi, Arhan akan muncul di pemberitaan tidak dalam waktu jangka lama, tapi dalam jangka waktu dekat dengan sosok perempuan dari kalangan selebritis. Nah, di sini saya menyampaikan selebritis ini lebih ke entertainer, namanya belum terlalu muncul, tapi selebgram. Selamat menikmati! Selamat menikmati! ani Selamat menikmati! Jadi gini ya, umroh di Ziza, di Arhan, baru masuk Saudi itu tanggal 1 masuk ke sebuah dunia Nanti mungkin umrohnya nanti akhir tahun, kalau sudah dihubur juga koreanya Nah Arhan sudah sempat mengajar Ziza umroh akhir tahun, kalau sudah, itu yang saya dengar ya Nah kalau Ziza, dia nunggu di Saudi, jadi Ziza umroh dulu, sekarang umroh, nanti setelah umroh, dia mengeluarkan sambil menutup Jadi Arhan mungkin gak umroh